Al-Fatihah 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 Kerajaan yang sangat besar Wa'alantalah Dan melembuklah oleh Engkau Lahu Lidaw Al-Hadidah Akan besi Kerana Nabi Daoud Dia pandai Dia pandai Orang panggil Pelembur besi Buhkah katanya Kalau tak silat Nabi Daoud ni Tukai besi Orang panggil Tukai besi Tukai besi Buat Geri アrumah Tidak Jadi Tukai buat Senjata Tukai buat Senjata Bukit-bukit itu pun Nabi Daud boleh pelembut Boleh pecohkan Itu Nabi Daud Dan telah memberilah oleh engkau Akan Nabi Sulaiman Akan Nabi Sulaiman Kerajaan yang besar juga Dia mewarisi takhta daripada ayahnya dia Nabi Daud Jadi kalau cerita putihnya Nabi Daud itu dia panggil David Nabi Sulaiman itu dia panggil Solomon Wa saharta Dan telah Membelah juga artinya Telah Mengerasilah oleh engkau Wahai Allah Lahu li Sulaiman Al-insa wal-jinnah Jadi Nabi Sulaiman ini dia boleh mengertah Tiga bangsa sekaligus Mana Bangsa manusia Memanglah Tak ada pelik lah Manusia Wal-jinnah dan jing Nak jing pun Nabi Sulaiman boleh juga Sekejap eh Ya Ya saya Duk mengajar ni Apa ke Ada Duk mengajar perempuan du Siapa ni Hello Haa Apa-apa Eh Duk mengajar Ada gelang Ada gelang ni Oh Makainkah Eh Spesial Spesial ke Eh Orang Indonesia panggil spesial Eh Maka maksalai Ya 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 Kau apa ni Baru Duk mengajar Ada gelang Hmm Kedah ke rumah Oh Aduh Duk mengajar ni Bik Baru ya Hmm Tengok 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 Sudah Kau apa Ya Nah Insya Allah Tengok Ok 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 Baik Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Haa Tu Waljinnah dan Jing Jing pun masuk Daripada bawah Berita Nabi Sulaiman juga Haa Hingga Dia panggil Apa Ifrik tu pun Jadi pekerja Buat istana Nabi Sulaiman Haa Hebat lah Nabi Sulaiman ni Wasyayati Seteh-seteh pun Semua duduk Bawah Berita Dia Haa Tu Besar Sungguh lah Kajian Nabi Sulaiman ni Haa Bukan hanya Nasia Bukan hanya Tak Bukan hanya Nasia Bukan hanya Orang Jadi bawah Rakyat Jelata dia Jing Seteh pun Termasuk Daripada Rakyat Jelata dia Bahkan Fak Seteh ni Dia tahu Rata Nabi Sulaiman Matinya Bila Tika mana Gepuk Tukar Nabi Sulaiman Nah Nabi Sulaiman Duk tunggu Haa Bila-bila Cacar Bertukar Tukar Nabi Sulaiman Tunggu Nah Dia mau Dua istana Haa Jadi buruk Nabi Sulaiman Seteh ni Haa Lekong-lekong Duk kata Batu Dua istana Nabi Sulaiman Haa Tukar-rupar Nabi Sulaiman Wafat lama Dah Nah Tahunya Apabila tukar Nabi Sulaiman Itu Gepuk Gepuk Kena Maka Kekan Anah Gepuk Nabi Sulaiman Oh Seteh kata Kita Nebod Lama mana Kita Duduk Kekjau Raja Sulaiman Meninggal dunia Dah Haa Haa Ni orang panggil Nabi Muhammad S.A.W Bakit lah Haa Bakit Kurnia-kurnia Eh Allah Tidak Bergi dah Kepada Nabi-Nabi Sebelum Daripada Nabi kita Muhammad S.A.W Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Ni Kalau nak pergi ke mana Fuk Angi Bawa Puk Puk Tak kena naik kuda Tak kena naik utah Puk 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 Haa 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 Satu agama Apa Menteri Perdana Menteri Nabi Sulaiman Ni Nama Asif Asif ni Dia boleh Borok Orang panggil Apa Takhter Bukan Zulekha Apa nama Balkis Ratu Balkis Di Amer tu Seklik mata Haa Ifrit kata Sebelum Daripada Tuan Aku Sulaiman Duduk Ke atas Takhter tu Sapa Asif kata Aku boleh Sapa lagi Nah Setelah mana Klik mata Pak Sapa Haa 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 Ada Sungguh tu Ilmu-ilmu Itu Sebab tu Orang-orang Yahudi Dia kan Haa Ya nak benarlah tu Apa Masjidil Aqsa tu Ya nak sangatlah Masjidil Aqsa Ya nak sangatlah Orang panggil Tepat Baitul Maqdis tu Karena di dakwanya Di bawah tu Ada Haikal Sulaiman Haa Adalah Haikal Sulaiman tu lah Terus simpan Segala ilmu-ilmu Ajaib Ajaib Haa Hebat-hebat Haa Itu katanya Haa Karena bukan hanya Nabi Sulaiman Perdana Menteri dia pun Hebat ke Nah Asih tu boleh bawa Takhta Ratu Baltis Daripada Yameh tu Seklik mata Sebelum 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 Sepak tu Yang ku Celik mata Pula Mak Sapa Dah Tak 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 Hebat sayugia bagi seorang pun kemudian daripadanya kemudian daripada Nabi Sulaiman tak ada orang yang peraja yang boleh buat tanding yang boleh buat tanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam hebat sungguh baik Nabi kata lagi memberi kepada Nabi Isa kita injik dan muajah juga Taurat dan menjadilah engkau akan dia akan Nabi Isa yubri'ul akmah wal-absara wa yuhyil mawta nah tu beri engkau berikan akan Nabi Isa tu yubri'ul akmah boleh menyembuhkan akau yang menyakit buta wal-absara akau yang menyakit baros kusta wa yuhyil mawta dan menghidupkan kau akan mati apa akmah wahwa padahal ia atau wahwa dan bermula ia akmah tu haa eh bukan wahwa wahul hal padahal ia ia seorang yang buta tu alladhi ialah orang yang khulikah akmah engkau jadikan dijadikan oleh Allah ta'ala akmah orang yang buta sejak daripada asli lagi aslil khilqah lagi buta haa tu lepas tu Nabi Isa buat apa mam suhal ayni bila syakid lah Nabi Isa sapu nah haa mata ke buta sejak daripada asli lagi nah bila syakid lah tanpa dibuat belah bedah pun berdehat lah baginya bagi haa tu orang yang akmah tadi orang yang buta sejak daripada asli asli khilqah asli asli wal-absara wal-abrasah wal-absara wal-abrasah dan Nabi Isa juga engkau bagi kepada dia boleh boleh merubat menyembuhkan orang penyakit kusta wa yuhil mautah dan Nabi Isa juga mu'jizatnya engkau berikan boleh menghidupkan aku orang yang mati tengok biiznikah dengan izin engkau haa tu wa aaztahu dan engkau lindung akan dia Nabi Isa wa ummahu dan akan ibunya Nabi Isa siapa itu Mariam Mariam bintu A'im Imran haa engkau lindungkan akan Nabi Isa dan ibunya Nabi Isa minasyaitanir rajimi daripada syaitan yang dire direcah haa falam yakun lis syaitana falam yakun maka tidak adalah lis syaitani haa bagi syaitan itu alaihimah alaihimah kuasa memudarakkan alaihimah di atas keduanya haa di atas Nabi Isa dan Mariam min sabihin daripada satu jalan pun tidak ada haa bila Nabi Muhammad salallahu salam bakit cerita-cerita Nabi-Nabi dulu wa Allah ta'ala kurniakan nekmak-nekmak kepada mereka faqalallahu subhanahu wa ta'ala maka allahu subhanahu wa ta'ala pun jawab qaditta khustuka habiban haa sesungguhnya aku mengambilkan akan dikauhe Nabi Muhammad habiban sebagai kekasih habis lagi lah nah haa kalau Ibrahim aku ambil sebagai khalib mu aku ambil sebagai habib sebagai kekasih wa arsal tukah dan mengutuhlah oleh ku akan dikauhe Nabi Muhammad linnas bagi sekelian manusia kafatan semuanya sekarang tidak sumpah Nabi-Nabi dulu Nabi-Nabi dulu itu aku utuhkan dia untuk kaum dia untuk bangsa dia tidak untuk sekelian manusia untuk orang negeri orang kapur orang daerah dia untuk kaum kelompok dia saja tapi mengutuhkan Nabi Muhammad salallahu aku utuhkan untuk sekelian manusia wa ma'arsalna ka illa ka fatallina setelah yang Quran Allah dah sebut nah haa tu haa tu Nabi Suleyman tu Nabi Suleyman tu bukan orang panggil diutuh kepada jing syaitan sebagai rasul hanya sebagai raja mengerasi nah haa tu jing syaitan tu jadi rakyat dia kena ikut peraturan rakyat setuju kau tak setuju kena ikut fakita lah tak setuju ni mana PKP lama da'ah ni pagi gila dah berasa haa haa piti-piti tak masuk tapi haa tapi ni nak kawan muka dia kajian setuju kalau tak setuju nak tak at situ lah tu raja tu lah pemerintah tu lah tak support dengan Nabi rasul haa jadi Nabi Suleyman tu diutuh kepada jing pada syaitan itu sebagai raja bukan sebagai rasul ada pun Nabi kita Muhammad S.A.W sekelian manusia dan jing pun termasuk termasuk memberi berita gembira dengan pahala syurga dan memberi berita kencaman menakukkan dengan seksa api dengan kek nah itu tapi Bapak Bashir dulu baru Nazif memang kita tu disuruh untuk memberi berita gembira lebih banyak daripada Nazif tu hingga hingganya khuf dan rajak ni mesti kena sama berat sama berat ketika mana kita hidup ni tapi saat-saat kita nak mati kena banyakkan rajak daripada khuf jangan banyak khuf daripada rajak putus daripada Allah putus daripada rahmat Allah sama lah juga dalam kita berda'wah ni nah tu kita sambung oleh panggil idah Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu dalam kita berda'wah kepada manusia ni jangan kita banyak orang panggil Nazif sangat banyak Nazif apa berita menakutkan tuan-tuan kiamat semakin dekat Dajjal sudah hampir keluar nah percayalah tuan-tuan kalau nah haji tidak bisa dikerjakan dua tahun lagi Dajjal akan datang oh takut main konspirasi sama orang pakai cera ha tu tak segar mana tu bukan tak boleh cerita pasal Dajjal bukan tak boleh cerita pasal Imam Mahdi ke apa wajib kita kena caya kerana itu orang panggil alamat sa'ah nah tapi jangan semua benda itu dikait semua ini nampaknya Dajjal nak keluar ni atau Imam Mahdi dah ada dah ni nah tunggu Imam Mahdi lah mari hapuh ke orang panggil korona ni tunggu Imam Mahdi kau semua benda nak main orang panggil konspirasi takut nakut ke semua padahal ugamah ni ajak kita supaya tenaz happy gembira suka tengok hingga hingga Allah taklah kata beri berita yang menakutkan dulu barulah orang panggil berita gembira tidak beri berita gembira dulu barulah beri berita yang menakutkan nah itu samalah jangan duk cerita Tuhan maha mengapur sama Tuhan maha mengapur Tuhan maha kasih Allah sayang kamu kamu sayang Allah Allah sayang kita kita semua sayang Allah Allah semua sayang kita kita duk main begitu sama kena cerita juga Allah pun ada al-jabbar al-aziz al-muntatim al-mutakabbir ada juga sifat-sifat itu ada juga tapi banyak al-rahman al-rahim itu banyak orang panggil sifat-sifat yang mendekatkan kita hamba ini kepada Allah tapi jangan langsung tidak ada nasib kena sama berat bahawa kena berat orang panggil berita gembi gembira jangan gembira kalau tak ada takut rasa tak lehera jangan takut tak ada gembira rasa maka berat kita tidak sama berat berat sikit gembi gembira barulah orang ini tidak buat orang jadi stress di stress stress sakit tak boleh itu tak boleh banyak benda tak boleh itu abai itu wasyara wasyara tu dan mencerahlah olehku laka bagi engkau sadraka akan dada engkau itu maknanya membelah akan dada itu mencerah wasyara tulaka sadraka dan mencerahlah olehku akan dikau Nabi Muhammad s.a.w sadraka akan dada engkau ada dalam Quran ayah a.w sebut kan alam nashrah laka sadraka na alam nashrah laka sadraka dan aku menghilangkan angka daripada engkau aku tinggalkan maknanya aku nak hilangkan aku hilang aku hilangkan daripada engkau tinggal daripada engkau wizraka akan salah dosa engkau tidak ada dosa Nabi kita Muhammad s.a.w maknanya apa Allah ta'ala gaza kau panggil Nabi kita Muhammad s.a.w itu maksud kalau Nabi Nabi lah itu maksud tapi Allah tak gazet dalam kitab-kitab suci Nabi kita Muhammad s.a.w maksud serta Allah ta'ala itu gazet dalam Quran itu alam nashrah laka sadraka wawadakna anka wizrak wawadakna anka wizrak warafaktulaka zikrakah dan mengangka lah olehku bagi engkau akan sebutan engkau apa makna ay la uzkaru il la uzkaru haa itu tidak disebutkan illa zukir tamai tidaklah aku disebutkan illa zukir tamai melainkan disebutkan engkau Nabi Muhammad ma'i serta nama aku ayah sungguh haa tak gitu ni dengan azar tadi sebut nama Nabi Muhammad tak sebut nama Nabi Muhammad nak sudah berhenti kan la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah tak ada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bawa 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 pasti disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan orang 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 satelite orang satelite dia kaji dunia ni tak pernah sunyi daripada sebut nama Allah sebut nama Nabi Muhammad sallallahu assalam setiap saat karena azal ni buka sini sahaja apa orang lain senyak dah masuk waktu insya sini tempat lain tak asa lagi habis sini tempat lain masuk dia azal pula azal ni tak putus jadi kalau begitu sebut nama Allah nama Nabi Muhammad sebut sama sebut warafakna lakazikrah apa warafakna lakazikrah tadi kami viralkan nama engkau Nabi Muhammad sallallahu assalam itu bahasa terkini itu jadi nama Nabi Muhammad sallallahu assalam waja'al tu dan menjadilah olehku ummataka akan ummat engkau ummat engkau itu pula Nabi Muhammad sallallahu aku jadikan apa kata Allah ummatan wasatan ummat yang tawassut ummat yang terhebat ummat yang terpilih yang moderat itu wasatan yang terpilih yang terhebat itu mana khiyaran udulan yang terpilih yang paling hebat adik hebat nanti ni itu itu jadi sebab itu dalam Quran itu Allah Ta'ala tak ada sebut apa kami jadikan apa inna ja'al apa dalam ayat Quran sebut wakazalika ja'alakum ummatan islamiyyah ada lah Quran itu wakazalika ja'alakum ummatan islamiyyah demikianlah kami menjadikan kalian semua ummat Nabi Muhammad s.a.w. ummat yang dibangsakan pada islam takbir Allah Allah kita berjuang islam cakap dengan mulut itu boleh nah banyaknya itu Islam itu ada bukan duk jual islam sungguh dah bohong nah buat jadi YB boleh duit ribu-ribu puluh-puluh ribu masuk makai raji tak ada dia perjuang islam manalah nah itu dekat nak pilihan raya baru mari ke pondok nah gosok atas lelaki tuk guru tu tuk guru ni minta peluang untuk buci ramah sikit sepatah sepatah dua kata dalam masjid pondok apa nak kelabu mata orang kapung nah lepas tu guna islam lah nak negara ni taruk kapil lah negara tak jelas sana huduk lah kita nak islam 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 takbir Allah itu lah nah marah nak kata 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 semua tu bahaw melaka baraw melaka nah hmm lepas tu tuha suruh kita umat islam ni jadi kata kat umat yang terhebat hebat dari segi ilmunya teknologinya pemikirannya pandangannya tingkah lakunya ha 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 tindak tanduknya, pandangannya semua, itu apa yang dia panggil hebat dari segi hadarah dan sakafat, nah itulah yang menjadikan umat Madinah, dia panggil sebab itu Nabi SAW tu bila pergi ke Yasseri, Nabi tak letak nama Daulah Islamiyah negara Islam, nah Nabi tak letak negara Islam kita kan nak Islam, Islam habis, universiti Islam koli Islam, budu cak Islam, budu cak tega tak jadi, budu cak Islam nah poyok Islam, apa lagi nah, itu nama guna nama Islam guna, dia panggil menunggang ugamo, nah menunggang nama ugamo ini, sebenarnya siapa mula-mula tunggal nama ugamo yaitu Syekh Syekh Iblis nah, itu saya kata Adam, tidak aku bersendah jangan makan buah huldi tu jangan duduk haping dengan pokok huldi pokok, apa pokok himtah buah huldi di pokok himtah tu jangan duduk dekat jangan duduk makan oh, dia kata sungguh Ya Allah tapi aku tak suka langsung ada orang boleh guna nama tu untuk nipu apa kalau setakat guna nama agama tu Islam apa kau dia nah, Iblis guna nama Allah Ta'ala wallahi inni lakuma minan nasihai nah, demi Allah aku ni bagi kamu berdua hey Adam, hey Hawa tuan penasihat je ada apa wallahi, demi Allah dengar nama Allah dia makan hunggah lalu makan buah huldi dia pokok himtah kabar-kabar terlucuk habiskan ambil baju ha, salah oh, tak suka untuk adek tu kena tipu ke orang guna nama tu ha paklani pun orang ada guna nama tu guna kalam tu guna ayat tu guna agama tu banyak lah untuk apa untuk penuh nafsu dia nah untuk penuh nafsu peruk dia nah, tu dia ha, tu habis duit berapa juta kajak LW buat beli masjid kan lagi dia beli masjid 14 roti pahlawan ni nak minta pulak duit nah, dengan kajak LW nak minta untuk wak gapa pulak tahu berapa juta pulak minta nah ha, nak duit sama apa kan, ayat tu miskinan kita kalau duk pergi dermos dekat habit liu tak ada apa baik tak sehada wakil rakyat baik ustaz habit liu lah dia duk rajin gimari gimari setekah situ enjoy enjoy lain pun ya lah jadi belak dia nah awak patut duk cakap rakyat duk sibuk buku kuasa bunuh namun Islam buku kuasa hmm taing dia buku kuasa nah tak ada hal lah kianak pun tak apa nah ha tu pintu belakai pun tak apa tapi kalau taing orang nak perutus kajak dia tak boleh ni awak perutus kajak Islam ni ha bila jadi sebelum ni kajak apa kau kan nah ni bahaya orang guna namun Islam ni dia tak gerti demokrasi nah ni jatuh namun Islam dia tu kan khenyuk habis terik ni kita ngelawai sungguh-sungguh buku-buku ni ni nah buku ni kita ngelawai habis-habis kenapa kerana buku ni lah yang menyebabkan kita umat naik Muhammad SAW ni tidak jadi umatan wasata nah jadi umat apa umat lebar umatan lebar nah lebar-lebar lebar islam nah buh nama islam bandar raya islam gadu islam 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 semua tak akidah tak kertip nah akidah tauhid ahli sunnah wal jamaah tak kertip yang penting bunyi islam nah yang penting undi dia berak ni buk-buk ni kita ngelawai sungguh-sungguh haa tu lawai moleh lawai sungguh dah terik ni nak jangan vi ada jangan vi muka terik ni berak ni buk ni ni buk bahu ngatan amok ugamu waja'al tu umataka umatan wasatan dan aku jadikan akan umat engkau tu hey Nabi Muhammad SAW umatan wasatan Tuhan nak kita tu jadi umatan wasat nah mana macam sumpah moyang membawa orang panggil legasi umatan wasatan ni seperti Syekhul Azhar Syekh Ahmad Taji nah tapi ni fitnah lah haa fakta kebe pak beladah ni fitnah kata Syekhul Azhar bersetuju mengiktirah ke semua agama sama abahmu bodoh benar Syekhul Azhar kalau Syekhul Azhar buat gitu tapi Syekhul Azhar nak yakwe nyangkak Syekhul Azhar tu budak baru masuk pasti ngaji alipota dua tiga hari ni bodoh sungguh nah takde siapa dia yang ikhtirah agama ni sama nah orang ikhtirah apa kemanusia eh ikhtirah apa orang panggil kepelbagaya nah tuan sendiri mengiktirah kepelbagaya kita tak boleh paksa orang yang nak masuk agama Islam la ikrah hafiddin nah tidak ada jenis paksa eh dah lah nak masuk agama ni tak boleh lagi pula walau sya'arabbukala amana manfil ardi kulluhum jami'ah kalau tuan akan hendak pasti seneng bagi tuan nakwe jadi orang Islam semua sekali atas muka bumi nah patut Islam semua sekali atas muka bumi tak bermakna tuan tak hendak walau tuan suruh tapi tuan tak hendak tak hendak karena dikita ahli sunnah jama'ah antara irada dengan amat itu bukan tak lazum bukan lazim berlazim nah bukan lazim tuan suruh tuan akan hendak tuan yang suruh semua sekali masuk Islam tapi tuan tak hendak semua sekali masuk Islam sehingga tuan tanya pula adakah patut Mughi Nabi Muhammad s.a.w. nak ikram nak paksa nak menyakiti manusia sehingga mereka semua jadi orang mu'min artinya istifaham bimakna ingkari tak patut itu tak patut jangan nak paksa masuk parti nak nak paksa masuk Islam tuan pun tak boleh nah tuan ni kita nak paksa masuk parti seolah-olah orang tak masuk parti kita seolah-olah tak masuk Islam orang tu pergi parti kita orang tu pergi Islam orang tu undi parti kita seolah-olah Islam kok mana fikrah lagu tu aku fikir tengok mulai nah itu waja'al tu dan menjadilah olehku kata Allah ta'ala ummataka akan ummat engkau tuhi Nabi Muhammad s.a.w humul awwaluna mereka itulah umat engkau yang pertama-tama sekali apa pertama-tama sekali yang mula-mula sekali aifil ba'si pada bangkit akharak kelak bila ditiuk sangka kalah yang kedua pun umat Nabi Muhammad lah yang pertama-tama akan bangkit daripada kubur walhi sabi dan akan dihitung amalah pun umat Nabi Muhammad lah yang mula-mula sekali akan dihitung tapi bukan bukan umat Muhammad Pak kita pun nombor satu bukan dia tengok dulu lah nama-apa kau nama pelik-pelik nak Allah kondar macam ni Mac Tyson kau nama pelik-pelik tu Mackey Jackson kau nama tu gobat-gobat lah nama-nama orang yang suka Nabi Muhammad akan dihisap dulu Muhammad 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 akan dihisap Aminah Khadijah Khadijah Fatimah Fatimah kalau KT tak ada nama-nama lagi lah nak nak lopok nak lopeng gagal pun nama tak kira pelik-pelik tu tu payah lah sikit lepas tu lah kita nebuh nama tu ia comel sikit apa nama apa Saberi Saberi wal-mururi atau pada kata Ba'ati lagi ni umat Nabi Muhammad juga sallallahu alassalam umat Nabi Muhammad sallallahu alassalam jugalah ialah orang yang mula-mula mereka yang mula-mula sekali awal apa al-mururi yang melalui yang meniti alas sirati di atas titi sirat waduhu li jannati umat Nabi Muhammad lah umat yang mula-mula akan masuk syur syur haa tu wahum padahal mereka itu umat engkau Nabi Muhammad sallallahu alassalam al-akhiruna yang terakhir air fil wujudi pada pada kejadian ini pada pada penciptaan Allah ta'ala ni memang lah kita umat akhir nah nah umat hujub-hujub usia dunia dah kita ni eh tak bangga kau jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alassalam takde minta ke apa kalau baca lah hadith tu hadith apa syekh khudi yusuf an-nabhani hipung kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alassalam khususiah umat Nabi Muhammad sallallahu alassalam eh Nabi Musa ni minta dengan Allah ta'ala Nabi jadi umat Nabi para Nabi para Rasul al-Ai munajak dengan Allah ta'ala nak jadi umat Nabi Muhammad kalau boleh mula-mulanya Nabi Musa kata minta supaya umat tu tu aku jadi Nabi dia tak boleh tu Nabi dia tu dikelangin dia lah umat akhir ni kalau gitu minta aku ni jadi umat dia umat Nabi tu nah butungnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alassalam tiba-tiba jadi umat Nabi Muhammad tapi tak syukur apa kak tidak haruh bagi mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alassalam al-khitbatu oleh khitbah dengan nak nikah tak sah umat engkau tu nak menikah hatta yashadu sehingga mereka itu menyaksi anakkah bahkan bahawasanya engkau Nabi Muhammad sallallahu alassalam abdi warasuli hambaku dan utusanku waja'altu dan menjadilah olehku min umatikah daripada umat engkau tu aku aman akan biberapa kau waja'altu min umatikah dan menjadilah olehku sebahagian daripada umat engkau tu aku aman akan biberapa kau kulu muhum bermula hati-hati mereka itu kau sebahagian daripada kaum umat engkau tu anajiluhum iyalah itu kitab suci mereka itu anajiluhum tu maknanya kitab suci mereka itu yang memelihara mereka itu akal kitab suci wa'amiruhum wanahihum tu tu jaga kitab suci dalam hati retah tu retah Allah Ta'ala larangi Allah Ta'ala tu mereka jaga dalam hati dengan makna apa iaitu hafah wal makna dan bermula makna ialah qur'atuhum bermula qur'an mereka itu mahfuzun fi kulu bihim tu dipelihara dijaga di dalam jantung-jantung hati mereka itu sebab tu umat Nabi lain tak ada hafah taurat hafah injik tu ingat tak ada umat Nabi Muhammad s.a.w ada orang panggil Al-Hafiq Al-Hafiq ya hafah hafah qur'an wa ja'al tukar dan menjadilah olehku akan dikau Nabi Muhammad s.a.w awalan nabi yina akan seawal-awal daripada para-para nabi khalqan nisbah apa kejadian ay bihas habid takdiri dengan sekira-kira ketetapan mana nabi kita tu ialah nabi yang mula-mula sekali Allah ta'ala jadi tapi wa'akhirahum baksan tapi yang paling akhir di kalangan mereka itu para nabi nisbah bangkit itu maksud nisbah mula-mula sekali dijadikan nabi Nabi kita Muhammad s.a.w sebab itulah adalah hadithnya sahabat Rasulullah mata wajabat lakan nubuah ya Rasulullah mata wajabat lakan nubuah ya Rasulullah bila lagi engkau tu ditetapkan oleh Allah ta'ala menjadi nabi maka jawab oleh nabi Muhammad s.a.w kuntu nabiyan wa'adama bainal ruhi wal jasa wa'fi riwayatin wa'adama bainal tim wal mal kuntu nabiyan adalah aku ni menjadi nabi dah wa'adama padahal bermula ada bainal ruhi wal jasa diantara ruh dengan jasa tak jadi orang lagi parah tu wa'adama bainatin wal mak wa'fi riwayatin bahkan diantara adam tu diantara tanah dengan air tak jadi orang lagi aku tu khal'ah nisbah kejadiannya aku nabi dah tapi wa'akhirahum fil baksi wa'akhirahum baksan habib dan akhir dan engkau tu yang terakhir di kalangan mereka itu para nabi baksan nisbah bang waja'al tukar dan aku jadikan akan engkau hey nabi muhammad sallallahu assalam awal man awal man yakdi lahum yawmal qiyamati awal awal mereka yang di yang di apa yang ditetapkan yang diputuskan orang mula-mula sekali Allah ta'ala putuskan nabi hitam muhammad sallallahu assalam waja'al tukar awal man yakdi lahum yawmal qiyamati nabi hitam muhammad sallallahu dan aku berikan akan engkau lagi nabi muhammad sallallahu 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 tujuh ayat yang di ulang al-fatihah lam u'tihah tidak aku berikan akan dia akan sab'an minal mathani ni nabi yang akan nabi nabi qablakah sebelum daripada engkau wa'at itu dan aku berikan akan engkau lagi nabi muhammad sallallahu sallallahu khawatima surat bakarati penutup bagi surah al-baqarah penutup bagi surah al-baqarah ni daripada mana minkan zin daripada perbendaharaan tahtal arsy dibawah arsy lam u'tihah tidak aku berikan akan dia akan haa tu akan khawatim surah bakarah ni nabi yang akan para-para nabi qablakah sebelum daripada engkau ya mana penutup surah bakarah apa apa amdi penutup surah bakarah haa sudah haa sudah haa sudah lah kideh apa kideh penutup surah bakarah apa eh ia untuk kideh mu eh penutup surah bakarah kideh baca birik ke mana ngorik di haa sudah apa haa haa sudah haa begak adalah haa emang jawa kideh haa haa rasul bima unzila ilaih min rabbi wal mu'min am am ab Allah wab oh kideh sungguh lah kideh eh confus oh kideh gaw penutup surah kideh haa tu sama niyata as humin lapan segala panah panah haa tu mana sama niyata tadi tu bad berkata sama niyata al-islam al-islam akan islam wal-hijrata akan hijrah wal-jihada akan jihad was-sadaqah akan sadakah was-salata kesmayang was-sawma akan was-sawma ramadana ada pausa bulan ramadhan wal-amra bil-ma'rufi dan suruh dengar kalau yang baik wal-nahya anil mungkari dan tegah daripada tegah tinggal daripada benda yang mungkari wajah al-tuka dan aku jadikan akan dikau Nabi Muhammad s.a.w fatihan pembukaan a'ili kulli khairin yaitu pembukaan bagi tiap-tiap kebaikan wa khatiman atah berkata fatihan dan penutup a'ili al-ambiyai bagi segala para nabi mungkut pembuka Nabi Muhammad aku jadikan sebagai pembuka bagi segala kebaikan dan mula penutup bagi sekalian nabi wa'ataituka dan aku berikan akan dikau lagi Nabi Muhammad s.a.w liwa alhamdi akan bendera kepujian bendera kepujian ini siapa yang boleh duduk di bawah itu fa'adam wa mandunahu maka bermula adam dan mereka selain daripada tu'adam tahta liwa'ika duduk di bawah bendera kepujian ikau wahai Nabi Muhammad wa'ini dan sesungguhnya aku kata Allah yauma pada hari khalaktu menjadilah olehku asamawat akas segala langit-langit wal arda dan akabomi katsungguhnya farratu mufardula olehku alaihi keatasnya ke atas apa ke atas bomi hei bukan alaihi tu alaihka sebab wa'ala umatika maikub mana alaihi tu la'ala sawabah mudah-mudah yang betulnya alaihka bukan alaihi salah kita aku wa'ini dan sesungguhnya aku kata Allah yauma pada hari khalaktu samawati wal arda pada hari aku jadikan segala langit dan bomi ni katsungguhnya telah memferdula olehku telah mewajilah olehku alaihka ke atas engkau wa'ana umatika dan ke atas umat engkau khamsina salatan lima puluh fardus sembah sembahyang fi kulliaumin pada tiap-tiap hari walai latin dan malam yang ni setiap sehari semal semalam lima puluh waktu fakum maka berdirilah biha dengan dia maka berdiri mana fakum maka kerjakanlah fakum biha maka kerjakanlah dengan dia dengan lima puluh waktu semaya sehari semalam antar engkau eh nabi muhammad wa'umataka dan umat kemudian sa'ala memintalah Rasulullah oleh Rasulullah SAW at-takfif akan takfif kemudian memintalah oleh Rasulullah SAW akan ringan sebab apa Rasulullah minta peringan daripada lima puluh itu bi-amri dengan sebab suruh Musa SAW bi-zalika bi-zalika takfif tu nabi Musa takfif lagu mana Rasulullah minta berrujui dengan kembali balik ila maqamil munajati kepada tempat bermunajak dengan Allah ta'ala kemudian rujui kemudian daripada rujuknya kembalinya Nabi SAW ila Musa kepada Nabi Musa haa tu haa tu falam yazal maka senentiasalah falam yazal maka senentiasalah falam yazal maka senentiasalah yarji'u ulang alik Nabi SAW ni senentiasa ulang alik baina makani Musa diantara tempat duduk jumpa dengan Musa wa makani khita bi-rabih dengan tepat berkhita bermunajak haa bertujuk alam dengan Tuhannya haa tu yahud tu'anhu dikurangkan daripadanya khamsan khamsan lima lima nah nak daripada lima puluh nah apa tu haa empat puluh lima jadi sebab tu kalau Tuhan senentiasa berkata-kata nah apa pulak Nabi Muhammad nak kena turun high up Musa lagi naik wala pada duduk lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh empat lima empat lima empat lima empat puluh empat puluh empat puluh empat puluh empat lima empat tutup tu' lalu kecek lagi again iya nak kecek suka hati gitu haa jadi sebab tu kita payah quick senentiasa Allah Ta'ala tu dengan makna senentiasa Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kalam nafsi itu maksud tu kita pahailah kerana orang panggil kalam, mas dari orang panggil berkata-kata ni ada waktu ketika dia buka hijab, tutup hijab ada waktu dia duduk buka sama gitu bukan itu tutup, buka tutup ada waktu ketika dia jadi dikurangkan daripada 50 itu 50 5 hatta sehinggalah berfirman oleh Allah Ta'ala Ya Muhammad, Nabi Muhammad SAW kalau jawab Nabi Muhammad SAW labbaika aku menyahut panggilan engkau, wahai Allah dan bergembira dengan panggilan engkau, wahai Allah berfirman oleh Allah Ta'ala hunna bermula 50 hunna ay khamsun bermula 50 itu khamsu salawatin kulla yaumin walailatin ialah lima segala sembahyang pada setiap hari semangat dengan maknanya dengan maknanya dengan maknanya mengerjakan kullu salatin tiap-tiap satu sembahyang khuklimah itu fihinna haa itu setiap satu sembahyang daripada lima waktu kita kerja itu biashratin dengan 10 satu sembahyang 10 betul tak? jadi bila satu sembahyang 10 pahala Tuhan bagi fatilka maka demikian itu khamsunan jadi 50 50 dilipak kali gandakan la yubdalul qawlu tidak berubahlah oleh haa qawlu oleh perintah la daya perintah yang aku tetapkan itu maknanya la yubdalul la yubdalul qawlu la yubdalul qawlu ya daya tidak berubahlah oleh ketetapan firman aku ketentuan aku haa ketetapan aku itu maknanya tak boleh lah sekal lima lah wala yumsahu khitabi dan tidak terbuanglah ketetapanku wa man hamma bihasanatin dan barang siapa yang bercerita-cerita dengan satu kebaikan falam yakmalha maka tidak dia mengerjakan akan satu kebaikan tersebut katab tu nescaya menulih lah oleh ku lahu baginya bagi man tadi itu hasanatan wahidatan kelebihannya umat Nabi Muhammad s.a.w niat nak bangun main subuh ataupun nak bangun supaya tahajim tak terbangun dapat dah pahala niat niatul mu'min khairun min'ah amalih niatul mu'min apa yang hadith Nabi tu kan niatul mu'min khairun min'ah amalihi bermula niat orang mu'min tu lebih baik daripada perbuatan waman hamad dan barang siapa bercita-cita berazam dia bihasanatin nak buat satu kebaikan maka tidak dia kerjakan akan dia satu kebaikan tadi katab tu lahu hasanatan wahidatan nescaya aku tulis baginya bagi seorang yang meniak tadi tu satu kebaikan maka jika mengerjalah oleh seorang akan dia satu hasanat satu kebaikan yang dia niak tadi katab tu lahu asyarah maka aku bagikan 10 kali ganda pahala nak tu tengok kita niak nak sedekah nah siapa-sapa sedekah tengok eh duit eh tak ada tak bawa dapat ada pahala tapi niak sungguh lah bukan duduk ni niak duit yang tak bawa buah lemari semua ni niak niak nak sedekah dah niak nak sedekah dah lupa bawa di duit siapa sedekah eh tak ada duit Allah tak boleh pahala dah boleh dah pahala sah tak tak apakah lagi kalau orang panggil dia buah sungguh duit tu memang ada sungguh 10 tu itu umat Muhammad s.a.w. dan barang siapa yang bercita-cita lah tadi tu bisa dengan satu kejahatan malanya nak pergi curi malanya nak pergi rapat malanya nak pergi judi contoh malanya contoh maka tidak ia kerjakan akan dia sayiah yang jahat satu tadi tidak dituliskan di atasnya sesuatu apapun tak ada tak ditulis kejahatan tersebut maka jika dia buat sungguh dia berapa sungguh dia curi sungguh maka jika dia kerjakan akan dia akan kejahatan yang satu dia niat nak buat kutibat lahu sayiatan gitulah nah dituliskan lahu baginyo bagiman dari itu sayiatan akan satu kejahatan yang kata-kata Tuhan tak cakap kalau kejahatan tu ini sebuah kutibat lahu dituliskan lahu baginya bagiman sayiatan akan satu kejahatan itulah jadi kalau orang tu buat satu kejahatan satu dosa tapi kalau buat satu kebaikan 10 pahala nah kalau niat satu kejahatan tak buat tak dapat apa-apa tak ditulis ke berdasar tapi kalau niat nak buat satu kebaikan satu pahala dah Tuhan bagi gitu dan turunlah nabi itu pula ilal makani kepada tempat yang adalah yang nabi SAW tidur padanya pada tempat padahal tidak sejuk maka akan tempat tidurnya nabi SAW dari kerana kepanasan tubuhnya nabi SAW dari tempat nabi tinggal nak pergi israq merah tadi tu tak hilang lagi orang panggil haba yang melekat di tempat tidur tu Rasulullah sapa dah itu maksud itu boleh tahu tak berapa detik berlaku peristiwa tu tapi kita baca ni berapa malak dah ni lama anak ni macam tapi peristiwa yang berlaku sungguh diri Rasulullah haba panah tempat tidur Rasulullah tu tak habis lagi Rasulullah sampai ada tempat tidur tu tanbihun Wallahu'ala dalam barang siapa yang berkata yang berkata yang ni serta etikot memberi bekahlah makhluk ni bilkuwati dengan kekuatan dengan power muda arti power mana power yang diletak oleh Allah ta'ala fazaka maka demikian itu etikot pendapat orang yang berkata lagi tu bid'ayun ialah etikot yang sesak bid'ah dolalah baik awamayakul dan barang siapa yang berkata siapa yang berkata serta etikot lagu ni min ahli zairi daripada puak-puak sesak menyeleweng puak-puak sesak puak-puak menyeleweng tu puak-puak sesak puak-puak menyeleweng ni innahazal umur sesungguhnya ini-ini segala perkara al-adiyata yang bahasa ada ni tu'athiru memberi bekahlah ia bilkuwati dengan kekuatan dengan power power mana kekuatan mana kuah mana almuda'ati yang diletakkan yang ditaruhkan apa makna almuda'ati dengan perantaraan kuah dengan perantaraan power awda'aha yang meletaklah akan dia kuah akan dia power tu Allah oleh Allah ta'ala fiha padanya pada al-umur al-adiyah tadi tu kita kata nasi itu bukan memberi bekah dengan tobi'ah nasi nah bukan nasi itu memberi bekah pada kenyai dengan kerana nasi jadi ilak bagi maklum kenyai tidak lepas tu nasi memberi bekah pada kenyai dengan sebab Allah ta'ala letak power pada nasi tu mampu boleh kenyai nak cahaya bakdha tu nampak dah tu siapa bagi kenyai Allah tapi Allah ta'ala dia buat kepada nasi tu atau pada makanan tu kekuatan mampu bagi kenyai sebab tu bila kita makan nasi kenyai kenyai siapa bagi kenyai nasi 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 sendiri bagi kenyai bukan kalau sendiri tak biak pula kapir tu atau nasi bagi kenyai dengan sebab nasi diri sendiri dia tu ilak kapir lepas tu bukan nasi tu boleh bagi kenyai dengan sendiri tapi ada power Allah ta'ala letak pada nasi yang mampu nasi tu bagi ke kenyai 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 ni pun sesak kenyai haa tu kamar seperti mana barang kamar kata kamar betul lah kamar lah kamar seperti mana barang anda abda bahawasanya seorang hamba manusia memberi bekah hamba dengan kudrak yang bahawasanya yang baharu hamba kita manusia boleh memberi bekah kita tumbuk orang sakit sakit siapa memberi sakit kita nah tangan kita ni kudrak ada di tangan kita ni kudrak kita tu kudrak apa al-hadisah kudrak yang baharu tapi kenapa kita boleh tumbuk orang tu rasa sakit dapat dikesai oleh orang tu kerana tangan kita tu ada kudrak Allah ta'ala buat yang telah menjadilah akan dia akan kudrak hadisah tu yang menjadilah akan dia kudrak yang hadisah tu oleh Allah fihi padanya pada abdi pada hamba tadi jadi siapa yang buat kudrak di tangan kita Allah Allah letakkan kudrak di tangan kita sebab tu bila kita tumuk orang tu berlebak rasa sakit nah jadi tangan kita ni boleh beri bekah boleh beri bekah dengan sebab kekuatan yang Allah ta'ala letak pada tangan kita itu orang panggil epika mu'tazilah ini bahaya ni itu pada pada sesak itifu ijma' ulama' sepakat pada kufur berselesih pendapat oleh ulama' tapi ulama' waro'an nahri ulama' yang di belakai sungai itu ulama' maturidiyah nah ulama' samarkong nah ulama' samarkong yang kata kapi tak kira nah kapi maka kalau gitu fanaru maka bermula api tu tu' asiru memberi bekahlah api bi-kuwatin dengan kekuatan khala koha yang menjadilah akan dia akan kuah tu Allahu oleh Allah fiha fiha finari padanya pada api jadi yang membakar tu ialah api tapi dengan 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 tabiat api bukan tapi dengan kekuatan yang Allah ta'ala jadikan kepada api api mampu membakar nampak tak tu lagu tu lah tinggal lagi gitu lah lagu tu lah aku nak bila api tak mampu lah panjang lah kita ni mu bilas dirilah pisau mampu memutus dengan sebab apa kekuatan memutus yang Allah ta'ala jadikan kepada pisau ikutlah air mampu menghilangkan dahga dengan sebab kekuatan menghilangkan dahga Allah ta'ala jadikan pada air semua dia yang tinggal lagu tu lagu mana yang tinggal ni fazaka maka bermula demikian itu demikian Al-Qa'ilu orang yang berkata seperti itu serta yang tikok lagu tu bida'iyun apa bida'iyun nisbatan lil bida'ati haa tu nisbah ya tu ya nisbah bagi bida'ah haa ia tu seorang yang haa yang mengada-ngada kan haa bida'ah bida'ah ni khilafah sunnati menyalahi akan sunnah bida'ah bida'ah ni menyalahi akan ahlus sunnah wal jama'ah jadi ahlul bida'ah wabdalalah tu menyalahi akan ahlus sunnah wal jama'ah li'annahu kenapa haa kenapakah kita kata fu'ah yang tikok lagu ni bida'ah menyalahi akan sunnah menyalahikan akan ahlus sunnah wal jama'ah haa haa tu li'annahu karena bahawasanya lam yatamasak tidak berpeganglah mereka itu na' bi sunnatis salafis salihai dengan sunnah salafus salih haa tu tidak memeganglah mereka itu akan sunnah salafus salih duduk ngajar oh oh duduk ngajar duduk ngajar mesej mesej haa tu yang mana sunnah salafus salih ni dia ambil mana rekor-rekor sendiri tak tak yang mengambillah mereka itu salafus salih haa akan dia akan sunnah tu aninnabiyyi sallallahu alaihi wasallam daripada nabi sallallahu alaihi wasallam walaysa bi kafirin bozaidah walaysa dan tidaklah dihukum ke kapi haa tu tidak dihukum ke kapi tu alas sahihi di atas kau liang sah sahih haa tu artinya apa kau da'ih menghukum ke kapi juga mukabi kau sahih kau apa kide mukabi kau sahih kau apa kau da'ih jadi begitunya apa syek apa tu haa syek ahbas tu eh boleh dia buat kitab rak syekh ibrahim al-bayjuri oh hebat dia tahu tak syekh ibrahim al-bayjuri tu siapa syekh ibrahim al-bayjuri tu syekhul az-zahar banyak mana karangin kita ke pondok-dok mengajik dia nah kifayatul awam siapa dia hashiah dia syekh ibrahim al-bayjuri akidah nasafi syekh ibrahim al-bayjuri nah risalah mantik tepat tu hashiah mantik syarah mantik kalau tak silap bagi ibrahim al-bayjuri tepat tu ada dua nah nah dia boleh diantik rak syekh ibrahim al-bayjuri syarah pula jawaharatul tawhaid syekh ibrahim al-bayjuri dia gerak pula syekh ibrahim al-bayjuri sebab apa sebab syekh ibrahim al-bayjuri berpegan dengan kau sah sah apa orang lagu ni tak ke hape lagi mari syekh ahbah ni dia dia kata ke hape dah iya silap lah nak pergi ke hape pun tak apa tapi kena tahu lah kau tu kau tak eh kau tak eh ni boleh kau nak tahu kau sah eh khabar ke tak haa tak khabar gitu lalu berartinya fu'ah abbas ni bagi dia bukan ahlu sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal harari nah yang menyelahi syekh ibrahim al-harari dia semuanya bukan ahli sunnah dia lawat dia tak kira siapa baik dia syekh muhammad al-awi haa haa buyah syekh muhammad al-awi dia tuduh kape boleh nak tengok ni syekh syekh ramadhan al-boti yang berdah kape ke tak bergak buat ni hmm hmm haa tu dia duduk lah Allah hujub lah makan gitu walaisa bi kafirin ala sahihi dan tidak dihukumkan kape di atas pendapat yang sah sahih artinya mukabe bagi kau sahih ni kau do'eh mengkafirkan juga habis itu kenapa kau tidak dihukum kafe lima taqad damah kerana barang yang terdahulu apa yang ni barang yang terdahulu menyabitkan Allah ta'ala tu fa'lun muhtar lima taqad damah ni kena tengok balik kau suka berapa ni ada dah ni yang nyata hmm wa'izzaka nabi da'iyan dan apabila ada lah yang tikok lagu tu tu jadi bida'ah do'lah lah fa'latal tafiti maka jangan du'ikuk lah sama sekali gitu fa'latal tafiti jangan du'iltipak lah jangan du'pulah-pulah pergi juga nak ikut jangan jangan du'ikuk sama sekali jangan wallahu'ala bismillahirrahmanirrahim eh ada suara lagi tau eh ingat orang gah kide nak akak nak akak tangan tau kide nak nak akak tangan mana 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 boleh lah kide kena kuat lah wikahabah kide ikut ahabah tak redha ikut ahabah ikut takbe tak berada tak redha faqala hujjatul islam imamul ghazali rahimahallahu ta'ala summa kemudian khisnu tawadu'il amiyyi kemudian pertahanan atau khota kubu bagi tawadu' yang bahasa umum tu lagu mana kalau kita nak juga tawadu' orang awal tu duduk pehek jadi kita ni nak memada dengan pakaian buruk-buruk nak rumah buruk-buruk rumah kereta buruk-buruk kita nak jugalah biarlah orang nak kata kita tawadu' dengan sebab tu tak apa juga tu tawadu' orang awal pehek lagu mana nak jadi kubu orang panggil nak jadi orang panggil pertahanan tawadu' umum ni tawadu' orang awal orang pehek lagu ni ni kita nak biarl bersepakaan dengan diri kita juga lagu mana summa khisnu tawadu'il amiyyi kemudian kota pelihara orang panggil pertahanan bagi tawadu' yang bahasa umum itu haa tu bahawa engkau ingat mu kena ingat mabda'aka akan permulaan engkau wamuntahaka dan akan kesudahan engkau mu kena ingat asal mula mu tu daripada mana dan kemudian asal apa akhir jatuh mu tu kemana nah asal kejadianmu bagaimana dan akhir kejadianmu lagu mana mu kena ingat kalau ingat lagu tu takde apalah duduk rumah buruk pun tak apa nah duduk guna kereta buruk pun tak apa kenapa hmm hinanya kita gitulah watazkuro lagi wama dan watazkuro dan engkau ingatkan lagi ma akan barang anta yang bermula engkau alaihi diatasnya ma barang filhali pada keadaan sekarang ini alhali ay alhalul lazi bayna mabda'i wa muntahi gitu filhali ay filhalil lazi bayna mabda'i wa muntahi kelakuan sekarang ini mana kelakuan yang diantara permulaan dengan pengakhiran mana kalau saya panggil ma tadi itu bayan pada kata ma min duru bil afati daripada bagai-bagai penyakit penyaka wal aqzari ay min duru bil afati ay anwa'il afati daripada bagai-bagai segala kebinasaan bagai-bagai segala penyakit penyaka bagai-bagai segala apa kekotoran kekerjian jadi sari tak berok ada tak berok sini sari kecing berok ada tak ada tak ada sini ni memang tak berok sari kecing berok dah langsung oh hebat putus jambai putus jambai buat bilik sari ay ada tak berok tak kecing sari ada tak berok tak kecing sari dah kecing tak iyalah tu ok bagus kecing sedar sedar kecing boleh keji tak keji tak keji keji kena ingat bahagian yang duduk sekarang ni daripada bagai-bagai penyakit penyaka daripada kekerjian daripada bagai-bagai kekerjian bagai-bagai benda itu mana kama seperti mana barang kola yang telah diberkatalah ba'duhum oleh sebahagian mereka itu ulama' kata setengahnya ayat ni ayat malik bin dina kata setengahnya ayat ni ayat malik bin dina mana awaluka nutfatun maziratun wa akhiruka jifatun qadiratun wa anta fima baynahuma hamilul azirati itu awaluka bermula awal-awal engkau itu hai manusia nutfatun maziratun ialah mani yang menjijikkan tu mani yang menjijik kau ada orang apa siwanya mani oh sedap ada gitu hijik tak dibakaya pun kita berasa malu kikih 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 basuh cepat jijik wa akhiruka dan akhir engkau itu hai manusia jifatun qadiratun ialah bangkai yang diluat yang busuk bangah jifatun qadiratun aynati natun apa natin yang itu busuk akhir kita tu jadi bangkai yang busuk betul tak mayat kalau orang bangkai tanah jadi wana busuk wangi busuk jangan duk akhira jasak ahli wali wali nabi 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 duk akhira nabi nabi kita wali 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 macam kita ni nah jasak lagu mana nah maka diulak busuk bangah lah jadi awamu manusia ialah aimani yang dijijik akhirmu manusia bangkai yang busuk bangah wah wah antafima bainahumma dan engkau pada barang diantara keduanya bainahumma bainal awwali wal akhiri bainahumma bainal awwali wal akhiri dan engkau pada barang diantara keduanya diantara awal dengan akhir tadi tuh manusia hamilu ialah seorang yang menanggung tu macam mana tu bifatahil a'ini wakasrizalim mu'jamat itu azirati seorang yang menanggung tahiq itu azirati itu menanggung tahiq awal kita aimani yang dijijik akhir kita pula ialah bangkai yang busuk bangah diantara aimani dengan bangkai yang busuk bangah tu kita sekarang ni menanggung na' na'ji apa itu rasa mulia tak tu orang panggil tawadak kubu kubu nak jaga sifat tawadak amin dia panggil wahisnu tawadak dan bermula pertahanan kota kubu bagi mempertahankan tawadak il khasi tawadak yang bahasa khusus ni tawadak sebenar ni lagu mana bersifat kita nak bersifat dengan tawadak sebenar pertahanan dia lagu mana huwa iyalah iyalah tawadak khusus itu atau hisnu hisnu bodih hisnu huwa iyalah hisnu kota pertahanan itu iyalah zikru' uqubatil adili anil haqi iyalah ingat ingat seksor adili adili ini orang menyeleweng sini adili ini makna ma'ili wa mutajawizi itu orang yang melampaui orang yang menyeleweng orang yang menolak itu mana adil di sini zikru' uqubatil adili ingat akan seksornya orang yang menolak orang yang menyeleweng anil haqi meninggalkan daripada yang hak ha tu hmm ha seksor mana al-mutamadi yang berpenjangan lah ia seksor itu fil-bahtili di dalam batil kebatilan yang berpanjangan lah ha pada apa kesakitan seksor itu fil-bahtili di dalam kebatilan jadi gini lah mudah nak ceritanya kitanya kalau nak orang panggil pertahanan kubu tawadak bahasa khusus apa tahu tawadak khusus ini iaitu kita terima qabulul haqi mimankana wadi'an aw syarifan terima benda yang hak sama ada orang itu orang yang hina atau orang mulia nasihat kita jadi kalau kita nak pertahan ke kubu itu biar kukuh hati kita sentiasa tawadak khasi bagaimana kita ingat seksor bagi orang yang menolakkan kebenaran berpanjanganlah seksanya di dalam kebatilan apa akharat esak dah bagaimana akharat esak dari tu ni dunia ni menapak macam memenai lah tapi akharat esak pasti-pasti dah kena seksa api neraka neraka fahazihi maka inilah ay jumlatul lati zakarnaha fahazihi maka inilah jumlah perhimpunan barang yang telah menyebutlah oleh kami akan dia jumlatun kafiatun ialah jumlah yang memadai yang cukup dah cukup sangat dah tapi untuk siapa yang cukup tu limanis tabel sorok bagi orang yang menuntuti penglihatan maknanya yang menuntuti lihat yang menuntut pelihat maknanya apa orang yang nak cari kebenaran itu maksud bagi orang yang nak lihat kebenaran mencari kebenaran maka padai dah jumlah kami duk cerita ni kata imam razali memadai dah bagi dia untuk tidak bersifat dengan takabur dan dia bersifat dengan tawadak dan dia menjaga tawadaknya dengan apa-apa yang telah diberikan tip-tip dia oleh imam ghazali dan Allah ta'ala juwalah yang memberi tawfik dan yang empunya tawfik al-faslul khamisu fil batni fil batni wa hifzihi fasa yang kelima pada menyatakan perut dan menjagakan dia dia perut summa alaika ya talibala ibadah bihifzil batni wa islahihi fa'innahu asyakul a'adha islahan alal mujtahidi wa aktharuhah mu'natan wa syu'lan wa a'azamuhah dararan wa asharan wallahu'ala bismillah r-rahmann r-rahm al-rahm sallallahu assalamuala wa s-rahm wa alhamdulillah kena cek ralik